Intro Alumni sekolah menengah atas negeri Dua Padang yang tergabung dalam barisan 8 Duo 1982 atau Balado 82. Menggelar acara reuni Balado ke-42. Kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di kota Padang pada selasa malam. Acara ini mengangkat tema, menguatkan dan mempererat tali silaturahmi, membangun kekuatan persaudaraan. Intro Reuni Balado 82 dihadiri oleh 160 orang dari 300 orang anggota dari berbagai provinsi di Indonesia seperti Padang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Balikpapan, dan berbagai daerah lainnya. Acara Balado Alumni SMA Negeri Dua Padang ini yang dimulai dari pagi hingga malam, diisi dengan berbagai kegiatan dan penampilan bakat dari masing-masing kelas seperti pengumpulan dana untuk bencana yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan penampilan alumni dari penampilan IPA 8, IPA 7, IPS 1, IPS 2, IPA 6, IPA 5, IPA 3, IPA 4, IPA 3, IPS 4, IPS 5, dan dari kelas lainnya. Organisasi Alumni SMA Negeri Dua Barisan 8 Duo Angkatan 1982 ini pertama kali didirikan pada tahun 2010. Dari tahun ke tahun, Balado 82 ini telah mempunyai anggota sebanyak 300 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun 2024 ini, Balado berusia 42 tahun yang telah meninggalkan masa-masa sekolah di SMA Negeri Dua Padang. Selama masa itu, para alumni menjalani, mengarungi kehidupan masing-masing, dan di usia yang sudah matang ini, para alumni bisa kembali menjalin selalu rahmi dan pertemanan sebagai Balado Sero. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selaturahmi dan kegiatan ini salah satu bentuk keakraban yang terjalin ditunjukkan dengan penampilan para alumni sehingga acara yang dikemas menjadi tambah meriah. Ini suasana yang sangat emosional, ini yang kita harapkan sudah 42 tahun ya. 42 tahun ya kami sebetulnya 45 tahun bergaul, mulai dari kelas 1 setelah tamat 42 tahun. Nah ini waktu yang cukup panjang, sekarang rata-rata umur kawan-kawan sudah ya rata-rata 60 tahun. Ya kami masih bersemangat, masih kompak dan kemudian kita usahakan paling tidak sekalian setahun kita mengadakan reuni. Alhamdulillah ya respon kawan-kawan cukup bagus, ya lebih daripada 100 orang, mungkin kisaran-kisaran 130-an. Ya orang hadir ini luar biasa dan mudah-mudahan ya pertemuan-pertemuan seperti ini, acara-acara alumni walaupun tidak semeriah betul tapi saya melihat sangat meriah sekali. Kenapa? Karena ada emosionalnya yang terbangun di situ. Kita saling berbicara, saling berkomunikasi dan kemudian saling bertanya tentang kesehatan, tentang anak-anak, ya. Tentang mantu, tentang cucu, ya. Dan semuanya. Dan ini adalah ungkapan daripada kegembiraan, ya. Kami-kami semua dan mudah-mudahan ya setiap tahun. Kami-kam Di Birthday Contohi. Lebih lanjut ia mengatakan kegiatan reuni ini salah satu program dari Balado 82. Ini akan dilaksanakan setiap tahun dengan tempat acara yang berbeda-beda. Sehingga Balado Sero ini akan selalu dilanjutkan Muhammad Irshad juga mengungkapkan salah satu bentuk dorongan agar selaturahmi ini terjalin yakni adanya saling komunikasi antara satu dengan lainnya dan saling membantu di saat anggota sedang membutuhkan Terima kasih telah menonton Dalam kesempatan ini Balado juga menggalang dana bagi korban yang tertimpa musibah bencana alam di beberapa daerah di Sumatera Barat dan nantinya dana tersebut disalurkan langsung ke daerah yang terdampak musibah tersebut Pelajar tersebut mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm Jembatan yang berada di Kampung Labuah Kacek Dagari Ganggu Hilia, Kecamatan Bojol, Kabupaten Pasaman mengalami kerusakan parah Dua orang pria diduga melakukan perbuatan tidak senonoh menggemparkan dunia maya di Kabupaten Pasisir Selatan Kondisi jalan yang berlubang dengan kedalaman lebih kurang 30 cm hingga membentuk kubangan membuat masyarakat jengkel dan menyindir melalui sebuah spandung Saudara antisipasi balap liar dan menjaga ketertiban masyarakat saat lantas polres Pasaman Barat melarang pengendara menggunakan kenel pot racing Kini sebuah spandung berukuran besar dipasang di Bukit Batabung salah satu daerah terparah yang dilanda bencana banjir pandang Barang haram tersebut dikendalikan oleh dua orang narapidana di lapas kelas 2A Padang Terasikabu Kampung Tangah menggerebek sejumlah rumah yang diduga digunakan sebagai lokasi kumpul kebo Pengerjaan perbaikan ruas jalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi terdampak parah banjir bandang di Bukit Batabuah Kasus ini sendiri terungkap dari hasil patroli tim Cyber Polda Sumbar Pihak perusahaan meminta masyarakat meninggalkan lahan itu karena berada di lahan HGU Panjangnya durasi perjalanan membutuhkan bahan bakar yang lebih dari biasanya Maksa pihak pengelola harus menetapkan tarif darurat Terima kasih Terima kasih Dalam kesempatan tersebut alumni yang tergabung Balado 082 Juga melakukan penggalangan dana bagi korban bencana di Kabupaten Tanah Datar Dan dalam waktu singkat terkumpul dana sebesar 30 juta rupiah Selain itu pada tahun 2017 Barisan 8 Duo atau Balado 082 Juga menyerahkan bantuan berupa kasur sebanyak 270 unit Senilai 70 juta rupiah kepada korban yang tertimpa bencana alam di pangkalan Kabupaten 50 kota Di sekor Terima kasih Terima kasih. 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 apapun juga kita saling support lah. Selamat menikmati. Mas kita masih ada di sini. Tapi mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka tidak hadir. Biasanya Balado ini hadir di atas 200. 200. Dan rasanya... Untuk angkatan SMA ya? Kayaknya Balado ini rekor. Rekor ya. Sekali lagi boleh terketahuan dan mana semuanya bawa lo. Namanya? Kayak sakit kan? Bunda, bagaimana kalau kita ajak Bunda untuk panggung? Boleh ya? Boleh kasih tukang dulu dan buat sama kita Bunda Catika. Yang akan. Tapi sebelumnya sedikit pemburu dulu. Kita punya dokumentasi yang sangat luar biasa dan pada TV. Yang akan kita langsung taikkan nanti. Jadi usia 42 tahun ini harapan Bunda Catika. Untuk kedepannya terkhusus untuk Balado. Ya, Barisah 82. Yang pasti terhadapannya selamat. Kejahat. Cuma Balado. Untuk menerukan suatu lagu ini. Oke. 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 Terima kasih Bunda. Kita langsung aja ke panggung. Bunda Catika. Sudah yang menemukan kita. Tentunya. Yang akan membawakan lagi. Lagi dan lagi kita ucapkan. Komen suatu lagu. Barisah 82. Ya, semangat kita di usia 42 tahun. Semoga kita selalu memuatkan awi selatu lagu. Dan tentunya membangunkan kuatah persojaran. Jangan lupa. 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 selamat menikmati Kegiatan reunian alumni Balado Sero bertambah meriah dengan adanya kehadiran Alkawi yang merupakan artis Minang legendaris dan juga seorang pencipta lagu dengan membawakan berbagai tembang Minang hai 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 Cikok tak seluruh Karena kau lebih Cikok tak bisa Rindu nantimu Cikok tak bisa Rindu nantimu Ayo tegimu Ayo tegimu Ayo tegimu Ayo tegimu Ayo tegimu Ayo tegimi Ayo tegimu Ayo tegimu Ayo tegimu Cikok tak bisa Kau lebih Cikok tak bisa Sampai Menunggu Sampai Kau lebih Deklo, baso, balado, lapan, dua Sampai juru, dayan badan di padang, dayan eh Pakalah nanti yang donat kayu jati Pakalah nanti yang donat kayu jati Pakalah nanti yang donat kayu jati Terima kasih. Terima kasih.